Terima kasih telah menonton 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 Setelah pihak polisi melakukan olah TKP dan tidak ditemukan adanya penganiayaan Puluhan pekerja asal Probes harus berurusan degam polisi setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang mandor proyek Di Kepulauan Halemahera Maluku Utara akibat kesal tidak digaji beberapa bulan Pekerja kesal dan melakukan penganiayaan hingga berujung laporan ke polisi oleh sang mandor Seorang guru ngaji asal kali angkeri Kabupaten Magelang TK mencapuli empat anak didiknya yang masih di bawah umur Satu diantaranya hamil dengan kandungan usia empat bulan Aksi penjajah tersebut dilakukan oleh tersangka sejak bulan Desember 2021 hingga Maret 2022 Akibat perbuatannya tersangka dicerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Satuan Polisi Pambung Praja Jepara menyita 722 botol minuman keras atau miras Ratusan botol itu didapatkan dari penjual miras di Desa Wolahan Kejamatan Wolahan Saat ini Satpol PP tengah menindak lanjuti dengan pembanggilan terhadap penjual hingga proses berita acara pemeriksaan Setelah dilimpahkan tersangka penjual miras akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jepara atas kasus tindak pidana ringan Penjual miras bakal dijurat dengan Pasal 4 Jungto Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Perda Jepara Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang larangan minuman beralkohol dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan dan atau denda maksimal 50 juta rupiah Direkturat Bin Mas Molda Jotang menggelar lomba Siskamling tingkat Molda Jawa Tengah dikenal Dalam penilaian lomba terdapat 3 aspek Yang pertama terkait markas komadosis kamlik atau pos jaga Kedua sarana-prasarana terkait keamanan dan ketiga terjadi sesuatu baik kebakaran maupun kejahatan lain Dan ketiga SOP penanganan kejahatan dan bencana alam Terima kasih telah menonton!